Kemeriahan malam di Jakarta semakin berkobar ketika sejumlah seniman dan pelaku industri kreatif yang tergabung dalam komunitas pelaku industri kreatif, kooperatif, menggelar sebuah deklarasi mendukung pasangan calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buning Raka, dalam pemilihan presiden 2024. Dalam acara yang diselenggarakan pada Rabu malam, 17 Januari 2024, mereka menegaskan dukungannya untuk pasangan ini dengan keyakinan bahwa Prabowo Gibran membawa visi dan misi sejalan dengan cita-cita kooperatif. Ketua Umum Kooperatif, Harab Dutohar, atau yang akrab di Sapa Bedu, menjadi juru bicara dalam menyampaikan alasan dibalik keputusan ini. Bedu menjelaskan bahwa Prabowo Gibran memiliki program-program yang sejalan dengan visi kooperatif, khususnya dalam mendukung ekonomi kreatif dan industri kreatif. Kooperatif punya visi misi yang sama dengan Asta Cita Pak Prabowo dan Mas Gibran. Salah satunya mendukung ekonomi kreatif dan industri kreatif. Itu yang membuat kami terdorong untuk secara nyata memberikan dukungan kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran, ujar Bedu di Kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Lebih jauh, Bedu mengungkapkan harapannya bahwa dukungan dari para pelaku industri kreatif dapat memberikan kontribusi signifikan untuk memastikan kemenangan Prabowo Gibran di Pilpres mendatang. Kami ingin berkontribusi secara nyata untuk memberikan dukungan. Mudah-mudahan signifikan buat Pak Prabowo dan Mas Gibran dalam memenangkan kontestasi politik pemilihan presiden di tahun 2024. Tambahnya, Deklarasi dukungan kooperatif secara resmi diterima oleh Mahfud Siddiq, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Gibran. Mahfud, dalam sambutannya, menyatakan rasa syukur karena terus berdatangan dukungan dari berbagai elemen masyarakat untuk Prabowo Gibran. Dukungan dari para seniman dan pelaku industri kreatif dianggap Mahfud sebagai bukti komitmen Prabowo Gibran dalam mewujudkan politik persatuan dan pemilu yang riang gembira. Satu hal yang kami syukuri, ide semangat untuk menjadikan politik dan pemilu ini sesuatu yang mengembirakan, bukan sesuatu yang memecah belah, bukan sesuatu yang menciptakan kecemasan, ini bisa disaksikan malam hari ini, katanya. Mahfud juga berharap bahwa semangat politik riang gembira Prabowo Gibran yang diusung oleh para seniman dan pelaku industri kreatif dapat menular kepada masyarakat secara lebih luas. Mudah-mudahan nanti teman-teman kooperatif bisa terus menyebar luaskan semangat ini. Selain nanti tentu saja menggalang dukungan suara yang lebih besar dari komunitas pelaku industri kreatif, pungkasnya. Deklarasi ini menjadi sebuah momen penting yang menunjukkan dukungan terhadap pasangan Prabowo Gibran dari segmen industri kreatif. Visi Asta Cita Prabowo Gibran untuk memajukan industri kreatif dan ekonomi kreatif di Indonesia mendapat sorotan dan apresiasi dari komunitas seniman dan pelaku industri kreatif. Dengan semangat dan keyakinan mereka, para anggota kooperatif berharap dapat memberikan kontribusi positif untuk mengantar Prabowo Gibran meraih kemenangan dalam pemilihan Presiden 2024. Terima kasih telah menonton!